Jangan berisik, saya lagi jemur baju tidur nih, ntar bajunya bangun lho. Hei, tetangga, hei, berisik banget, jemur-jemur aja, gak usah ngoceh. Ah, suaranya aja yang nyampe, jangan isi-isinya juga, turun. Eh, ah, baju gue tau ngambilin dong. Si, enak aja lo nyuruh-nyuruh, emang lo mandor. Hei, eh, tolong ya, jangan diambil pake tangan, ntar kotor baju gue. Eh, eh, jangan dipegang-pegang, eh. Lagian bajunya kayak gini, eh, eh, baju gue bahannya bagus, gak kayak gini tipis, kayak kaos partai. Eh, 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 itu baju kesayangan gue ya, eh, itu baju kesayangan gue ya, ungu-ungu janda. Bisa-bisa hanya lo. Bawa kemari gak, bawa kemari gak, bawa kemari gak, bawa kemari gak. Jangan sampe gue selepet. Tuh ada persik. Ujan! 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 di situ eh jangan disitu eh ayo Hai lu enggak tahu kalau botor-tor apa ha toren-toren tapi lo tambah-ambah di atas bolan-bolan ha eh karyawan guangus mana gua tahu lagi taruh karyawan di atas centeng roti 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 di bawah kok roti di bawah lah kan gua buka tambelban itu apaan bengkel tambelban bergaransi ngapain di atas ya kalau mau nambel naikin motor eh dasar mama dengerin ya jangan jangan bonyok loh anak orang eh coba dong lu pikirin ya kan ngapain sih naim kemari naim naim tadi naik naik gue nggak mau turun nanti barengan turunnya me dollar tetangga gue mana di sini gausah gausah di gausah dibantu-bantuin gausah gausah dibantuin enggak udah udah beda udah selesai lihat dong Pak Eko saya mau baik bantuin bawa-bawain ini paling bagus ini baru kali ini ini bawain apa saya nggak bawa itu saya bawa hati dan cinta buat eh gini gini lu ngomong bahwa hati dan cinta itu mempannya di kehidupan nyata di sini ga mempan kalau saya mau orangnya kalau saya Pak ya demi Allah saya orangnya setia tanya Nagita kalau ga percaya saya bisa itu tanya ke Nagita tapi Nagitanya udah merasa ketipu masuk Pak Eko enggak begini ya anak saya juga kan haruskan anak satu-satunya anak saya ini satu-satunya tiga dari tiga saudara gimana kok satu-satunya dari tiga saudara kalau gitu bukan anak satu-satunya dong oh iya maksudnya anak saya itu anak tunggal dari empat saudara begini Angel itu seenggaknya ya kalau misalnya itu punya rumah luasnya 4 kali lapangan bola apa udah macem-macem ya terus pokoknya anaknya dia harus jadi pacar gue eh udah cukup dong ayahnya anak ojak sama lu masa ayahnya ayahnya pengen mohon maaf ya mohon maaf ya kalau urusan gitu saya takut lagi kayak ntar dianggapnya eco patron jadi... ntar dianggapnya Eko par спрос jadi saksi Minimal punya mobil, dua pintu, dua pintu tapi kiri semua. Habis, habis kalau misalnya ada pintu di kanan, takut ketabrak. Berarti kalau dua pintu kiri semua, odong-odong dong. Saya punya mobil, setirnya di kanan, gasnya di kiri. Itu bagus, mau gak? Oh iya iya, gasnya di kiri, remnya di depan. Iya, dengan saya. Hei, gak ada yang nampel nih. Eh, tar dulu sebentar, saya mau tanya. Eh, ini apa-apaan, ini kenapa? Eh, eh, eh. Ini kenapa jadi lebar banget ngalingin makanan saya? Saya mau nyalek. Itu siapa sih? Itu tetangga baru ya? Saya baru lihat, kalian tahu ini, Pak Eko ini siapa? Sebentar ya, dia punya usaha namanya bengkel ya kan? Punya tambal ban. Ya. Masa tambal ban di atas? Eh, di mana-mana tambal ban itu di bawah. Bilangin, bilangin. Eh, bapak pernah ngeliat mobil terbalik? Iya, pernah. Bannya di mana? Di atas. Ya, saya itu, saya tambal. Mas, mas, awas jatuh, mas. Saya boleh pesen tambal gak? Tambal terasi boleh jatuh? Itu tambal. Muncat, muncat. Pak Eko. Iya. Pak Eko. Tapi masa Pak Eko terima, kot-kot sana ini begini. Eh. Kontrakannya. Eh. Eh. Umm. Agik. Awas. Gop.